Jalan-jalan di sekitar Taman Botani Nasional Washington D.C. Ini merupakan tempat yang enak banget untuk berjalan-jalan dan juga lehat gitu ya. Di belakang ada kolam tapi jangan nyempel ke kolam. Gak boleh nyempel misalnya ya walaupun udaranya sepanas gini gitu kan sumuh banget. Tapi memang kita disini cuma boleh untuk melihat-lihat apalagi disini banyak banget koleksi tanaman yang lengkap. Lumayan lengkap apalagi pas di dalam gedungnya itu tuh di dalam sana. Ya nah ini bahkan banyak banget koleksi anggrek ya dan juga ada bunga apa bangkai ya. Yang biasanya ada di negara-negara tropis seperti Indonesia tapi ternyata ada di Amerika Serikat ya tempatnya di belakang kita ini. Bener banget. Nah kalau misalnya jalan-jalan disini jangan lupa gitu kan karena cuacanya lagi panas, lagi summer, bawa payung. Takutnya heat stroke gitu kan. Betul, bawa air. Tapi jangan khawatir Van karena sekarang kan teknologi udah semakin canggih. Jadi walaupun kita gak sadar jalan-jalan gitu ya oh saking asiknya liat pemandangan. Tiba-tiba misalnya kita dehidrasi atau panas suhu tubuh kita makin tinggi gitu ya. Bener-bener. Sudah ada teknologi yang ngasih tau. Nah ini nih teknologi wearables namanya. Nah jadi teknologi atau peralatan teknologi yang bisa dipakai oleh atau dikenakan oleh seseorang atau oleh umat manusia. Dimana teknologi itu memberitahu kita soal segala sesuatu. Kondisi tubuh. Kondisi biologis ya. Bener. Mulai dari ya itu tadi apa namanya gimana sih sekarang detak jantung kita rate-nya seperti apa. Atau misalnya apakah buat orang yang punya diabetes apakah kadar gulanya sudah terlalu over atau gimana gitu kan. Oh iya nah juga kalau misalnya bicara soal teknologi semakin canggih sekarang robot-robot juga semakin humanoid. Bahkan katanya punya perasaan punya pikiran gitu. Aduh jangan sampai ya jangan sampai nanti mereka menguasai kita. Menguasai umat manusia berabe nanti ujung-ujungnya. Betul nah kita lihat aja liputannya pemirsa. Fred memiliki hobi berkebun dan kini ia lebih menikmatinya karena kadar gula darahnya sudah lebih terkendali. Ini berkat perangkat yang dipakai di tubuhnya yang secara terus-menerus melacak dan mencatat kadar gula darahnya. Sehingga ia dan dokternya bisa mengetahui secara lebih baik. Data ini membantu Fred melakukan perubahan gaya hidup yang membantu memperbaiki kadar glukosa. Semakin banyak orang seperti Fred beralih ke perangkat wearables untuk membantu mengelola kesehatan mereka. Seperti untuk melacak saat mereka berjalan atau sekedar memantau kehidupan mereka. Konsumen bisa berbagi data ini dengan dokter mereka. Tapi banyak orang mengkhawatirkan aspek privasi dan keamanan data kesehatan mereka. Teknologi yang terus dikembangkan ini tidak terlalu intrusif dan bisa mengumpulkan data kesehatan secara senyap melalui perangkat seperti jam tangan pintar dan ponsel. Adanya teknologi bio wearables ini menjadi kabar baik bagi Fred yang lebih suka menghabiskan waktunya di kebunnya dan tentu bukan di klinik dokter. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Ini mungkin terlihat seperti permainan anak-anak. Tapi membuat lengan robot bisa mengambil barang yang tepat dengan hati-hati perlu banyak kecerdasan. Mesin ini cocok melakukan tugas yang berulang dan presisi. Perusahaan software membuat mesin ini menjadi pintar dengan menulis instruksi perangkat lunak agar lengan robot bisa memanen tanaman, bekerja di lautan, dan banyak lagi menurut pakar robotika Cat's Cut. Piknik Robotics, sebuah perusahaan di Boulder, Colorado, membuat software yang memudahkan mengoperasikan lengan robot dari jarak jauh atau melatih lengan melakukan tugas. Dalam kunjungan ke piknik Robotics, anak-anak ini melihat berbagai kemungkinan. Perusahaan teknologi sering merahasiakan kode software mereka. Tapi piknik adalah salah satu yang menawarkan perangkat lunak open source yang bisa dilihat dan disempurnakan para pengguna. Menurut insinyur robotika piknik ini, perangkat lunak open source piknik tingkat dasar tersedia gratis. Dan ketika para insinyur di seluruh dunia menambahkan kecerdasan mereka ke dalam kode robotika, maka mesin seperti lengan robot ini siap untuk melakukan lebih banyak hal lagi dibanding sebelumnya. Dari Boulder, Colorado, VOA. Aduh, berhubung sekarang sudah makin keringetan ya. Saya sama Rifan istirahat dulu, pemirsa. Betul, setelah yang satunya kita masih punya cerita-cerita lainnya tentang dunia teknologi dan juga robot-robotan. Jangan kemana-mana tetaplah di dunia kita. Labirin ini, fun. Halo. Ini menyiarkanku pada patung yang ada di Jakarta waktu dulu. Di Jakarta. Di dekat bunderan H itu ada yang kayak gini juga mirip ya. Ternyata ini memang lagi trendy apa ya bentuk seperti ini, instalasi seperti ini. Tapi menarik sih dipilih-pilih begini ini kayu-kayunya. Nah kita masih mau ngomongin soal dunia teknologi Betul, aku maaf tadi sedia payung sama sedia air supaya gak dehidrasi Ya gak dehidrasi dan juga tidak kehujanan karena ternyata dari perakiran cuaca bakal thunderstorm Tadi kalau mataharinya terik banget ternyata habis itu hujan Iya makanya agak bahaya Nah tadi kita sudah bicara soal robot yang bisa membantu manusia Nah ini juga saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana teknologi digunakan untuk membantu warga lansia pemirsa Terutama yang misalnya mereka tinggal sendiri gitu ya Yang tidak, kan gak kayak di Indonesia ya banyak orang yang bantuin gitu Kalau disini sendiri Betul sekali, nanti kita juga bakal ngeliat nih satu liputan yang bakal ngebahas soal teknologi dalam dunia mobil listrik Jadi kan ini semakin seksi ya makin banyak orang beli mobil listrik sekarang Betul, nah ini ada sekelompok ilmuwan yang mencoba untuk Gimana caranya biar teknologi mobil listrik ini semakin efisien ke depannya Termasuk soal sumber dayanya EliQ, sebuah robot asisten menemani David menikmati kopi pagi Paris Dari rumahnya dekat Richmond, negara bagian Virginia, David bisa ngopi secara virtual ke berbagai kota lain di dunia Dengan kecerdasan buatan, sensor internal dan kendali lisan EliQ adalah salah satu robot yang dirancang untuk menampingi para lansia Bukan hanya menemani kopi pagi, EliQ juga memantau kesehatan David Robot ini juga membantu David mengasah otak dengan kuis Kata-kata inspiratif Dan permainan gambar Bagi David, EliQ juga membawa keterangan Karena suaranya mengingatkannya pada kakaknya yang meninggal 9 tahun sebelumnya EliQ datang ke dalam Dan suara dia mengingatkan saya dengan kakak saya Itu hanya membuat saya merasa baik Itu adalah hubungan yang saya punya dengan kakak saya Mari kita mempercayai, David Menurut perancangnya, EliQ diprogram untuk empati Interaksi seperti inilah bisa juga menghindari kesepian Yang banyak dirasakan warga lansia Begitu keluarga telah pindah ke kota lain Atau sebagian keluarga dan teman bahkan telah meninggal Demikian laporan tim VOA Sebagian komponen sistem baterai litium ion Pada sejumlah mobil listrik dan SUV crossover produksi Amerika Berasal dari sistem yang dikembangkan DON dan timnya Di laboratorium nasional Argon selama puluhan tahun Ia tidak heran bahwa butuh waktu lama hingga teknologi mobil listrik bisa diterapkan Tapi kini di era mobil listrik muncul tantangan baru Termasuk meningkatnya permintaan akan baterai baru Dan persaingan akses sumber daya yang diperlukan untuk membuatnya Divisi Resale Center mengembangkan teknologi transportasi inovatif di Argon Penggunaan kembali bahan baku Mengurangi kebutuhan untuk menambang sumber daya Seperti litium, grafit, kobalt, dan mangan dari alam Saat ini belum banyak baterai kendaraan listrik yang hampir habis masa pakainya Tapi itu akan segera berubah Itu mengapa tim Resale Center Argon berupaya membuat proses daur ulang baterai lebih efisien Amerika tertinggal dibanding Tiongkok dalam hal penjualan kendaraan berpenumpang bertenaga listrik Yang punya lebih dari 400 merek kendaraan energi baru Bagi Don, inovasi laboratoriumnya dalam teknologi transportasi Menguntungkan perusahaan Amerika Di tengah ketatnya persaingan industri otomotif dunia Dari Chicago, Illinois, VOA Ayo Ripan, kita keluar dari labirin rotan ini Kita selamatkan diri kita dari terjangan anak-anak yang jalan Pada senang ya main labirin Aku juga senang sih sebetulnya Tapi Ibu Mirsa, sekarang kita istirahat lagi Dan kita akan kembali dengan sebuah liputan tentang bagaimana teknologi memperkaya dunia sinema Betul sekali, jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita Hmm, bagus juga ya Kalau misalnya di rumah atau di apartemen gak punya taman Datang ke sini berasa punya taman sendiri, gede banget Iya, udah gitu wangi lagi ya, banyak mawar dan lain sebagainya Nah, Pak Mirsa, masih bicara soal teknologi yang membantu umat manusia dalam dunia kita kali ini Nah, sekarang kita seperti janji tadi Mau ngajak pemirsa untuk melihat bagaimana teknologi membantu memperkaya film Betul sekali, industri sinema Kalau misalnya teman-teman suka nonton film yang pakai computer generated technology itu Misalnya di film-filmnya Marvels Nah, ini Rifani sebetulnya hologram, enggak ya? Tidak, ternyata Nah, itu tuh ternyata ya, ada peran teknologi yang bisa membaca gerakan-gerakan tubuh manusia Yang nanti bisa direplikasi melalui komputer Biar gerakan-gerakan animasinya itu persis seperti gerakan manusia yang alami Manusia jadi lebih luas gitu ya Betul sekali Luar biasa sekali, yuk langsung aja kita lihat, Pak Mirsa 2, 3, 5 Motion capture suit as basically the base on which I will be putting these markers which are covered in reflective coating Our cameras are going to be sending infrared light over to this and then the light is going to bounce back and the camera is going to register where the marker is So as you can see in the volume there are 69 cameras looking at Matthew right now and here on the monitor I can see 68 cameras showing up and seeing all of his markers markers are lit up over here Motion capture came to entertainment from the medical field it was used across chiropractors and sports coaches for people who wanted to improve on the sports Advancements and also on the recovery from trauma I can track your motion and I can analyze that and I can track and see how can I make you perform better or what is the progress of our recovery from a certain trauma if you have an injury in me for instance you will not be walking Symmetra and I can spot that using motion capture very precisely it is a revolution because of the entertainment industry It has been around for awhile but only recently the entertainment industry started to absorb it in such a big amount Here at Rouge we have done pickup shots for Black Panther, Spider-Man, Guardians of the Galaxy, things like that So Marvel films we have worked on a bunch of different video games In feature film we use what's called digital doubles a lot so we'll actually 3D scan actual actors in their costumes And then build a 3D puppet out of that 3D scan And then we fit it with bones like an armature like you would do like a marionette And then the motion capture is what drives that marionette Classic example but I know Tom Cruise does all his own stunts But you can take a headline actor like Tom Cruise and then take a stunt actor that can do crazy backflips and stuff And take a photo real version of him and have another actor play his motions We do that with body motion capture and then now in a lot of things with face motion capture With those HMC head mounted cameras We're actually recording the facial expressions and the body and fingers all in one go And then that is puppeteering your CG avatar I knew you had a thing for him I hate it when people cry You spiders are crying This doesn't even have a very good stick Okay, let's just go Okay, ready? Three, two, one Aaaaah Ya lewat liputan tadi tuntas sudah dunia kita episode kali ini gak kerasa sudah setengah jam kami menemani Anda Tapi kalau misalnya mau nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya langsung aja Kunjungi situs kami www.voaindonesia.com Dan kalau mau cari dunia kita langsung aja slash dunia kita gitu Betul Dan juga nonton di Youtube channel VOA Indonesia Bener banget Dan kalau misalnya pengen ngobrol dengan adminnya VOA yang memang kece-kece Menawan-menawan lucu-lucu Langsung follow dong media sosialnya VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram Termasuk kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang pengen disampaikan ke kita silahkan langsung kirim lewat DM di Instagram VOA Indonesia Atau Instagram kita berdua dalam format video ya Ya, nah kalau gitu kami undur diri dulu Sampai ketemu lagi minggu depan Saya Aryat Nebudianto Saya Rifanwi Astano Dadah Ah Dadah 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 Dadah